Setelah 10 tahun menjadi oposisi, inilah saatnya PDI Perjuangan kembali menakhodai pemerintahan. Keunggulan Jokowi menjadi modal PDIP memenangkan pemilu. Berikut wawancara saya dengan peneliti CSIS Philips J. Vermonte. Mas Philip, Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan masih tetap sebagai penentu capres dari PDI Perjuangan. Nah, kalau dari pengamatan Anda menilik misalnya statement-statement yang ia keluarkan, menurut Anda siapa yang ia akan usung jadi capres? Ia sendiri atau orang lain misalnya Jokowi? Saya kira belum kelihatan sebetulnya siapa yang akan ditunjuk oleh Ibu Mega. Tapi yang terjadi adalah saya kira Ibu Mega menegaskan bahwa PDIP punya prosedur sendiri untuk menentukan capresnya. Tapi saya juga lihat dari beberapa statement sebetulnya Ibu Mega memberi ruang sedikit. Ada tanda-tanda bahwa beberapa kali pernah bicara PDIP siap melakukan kaderisasi, siap memberi ruang untuk kader yang muda dan seterusnya. Sehingga saya kira pada akhirnya yang akan menentukan adalah apakah opini publik bisa diserap oleh elit di PDIP untuk menentukan calonnya untuk pemilu presiden yang akan datang. Nah, ini kan di Purwokerto Mega menyatakan belum tentu akan mengumumkan capres PDIP setelah PDIP. Apakah ini bertanda bahwa ada kemungkinan besar Mega Wati mengumumkan sebelum Pilek justru? Sebelum awal April? Saya kira mungkin saja karena melihat berbagai dinamika hari ini, partai-partai yang lain sudah menyebutkan calon-calonnya, menyebutkan beberapa nama. PKI sudah menyebutkan, P3 sudah menyebutkan, Demokrat sedang melakukan konvensi dan lain-lain. Sehingga itu bisa membuat publik menilai banyak calon presiden. Sehingga kemudian masalah timing menjadi penting. Apakah nanti calon yang dipilih oleh PDIP itu punya cukup waktu untuk disosialisasikan. Kalau ternyata calonnya bukan yang paling populer misalnya gitu. Sehingga saya kira Mega Wati dan PDIP berhitung soal itu juga. Mas Filip, CSIS bulan November 2013 mengeluarkan survei, Jokowi sebagai capres lebih banyak mengatrol suara PDIP dibandingkan Mega sebagai capres. Kemudian suara PDIP juga makin melambung jika Jokowi dideklarasikan sebagai capres sebelum Pilek. Nah, kalau dari survei yang dilakukan CSIS, mengapa suara Jokowi ini bisa lebih menguntungkan PDIP? Sebenarnya mungkin koreksi sedikit. Dalam survei CSIS itu pertanyaan adalah kalau nama Jokowi ada dalam kertas suara. Jadi, kalau dia menjadi calon PDIP, itu akan menguntungkan suara PDIP naik kurang lebih dua kali lipatnya. Kalau ada nama Jokowi, jadi dipastikan bahwa nama Jokowi ada di ballot, ada di kertas suara. Artinya diumumkan sebelum pemilu legislatif, itu akan mendongkrak suara PDIP dengan sangat signifikan. Saya kira itu wajar terjadi karena hari ini Jokowi adalah figur yang paling populer. Dia vote getter. Dan ini sebetulnya gejala umum partai di Indonesia. Kalau ada figur dari partai yang kuat, itu akan mendongkrak suara partainya. Saya sendiri melihat berapa besar sih kan Jokowi itu akan diusung oleh Mega ketimbang Mega mengusung atau mencalonkan dirinya sendiri? Saya kira melihatnya yang mudah adalah bahwa partai politik itu pada akhirnya harusnya akan rasional. Artinya ketika punya... Tapi realitasnya pragmatis. Realitasnya pragmatis. Artinya kalau ada punya peluang untuk menang yang besar, tentu dia akan berusaha memenangkan. Sekarang kalau kita lihat faktanya, PDIP itu sudah 10 tahun, dua periode menjadi oposisi. Tidak ikut dalam pemerintahan dan seterusnya. Hari ini mereka punya kesempatan yang luar biasa besar untuk memenangkan pemilu. Karena Jokowi yang sangat populer di tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya tergantung pada kalkulasi rasional di dalam tubuh PDIP. Apakah akan mengambil kesempatan ini atau tidak saya kira itu. Mas Filip kan ada beberapa simulasi yang sudah dikeluarkan oleh sejumlah kalangan. Apakah kemudian PDIP mencapreskan atau menduetkan Megawati Jokowi, Jokowi Puan misalnya, atau Jokowi bahkan diduetkan dengan kader non-PDIP. Nah kalau Anda melihat simulasi-simulasi itu mana sebetulnya yang paling menguntungkan? Saya kira ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang satu, kita harus memastikan bahwa siapapun pemenang pemilu punya cukup suara di DPR. Sehingga punya cukup basis dukungan di parlemen. Yang kedua, bahwa hari ini adalah persoalan threshold untuk mencalonkan Presiden. Harus memperoleh 25% suara atau 20% kursi. Agar bisa mencalonkan sendiri. Jadi semakin besar atau mendekati 25% atau melebihi 25% itu buat partai lebih bagus. Semakin percaya diri ya. Semakin percaya diri. Untuk mencalonkan sendiri. Tapi kalau dalam hemat saya, itu bukan berarti capres dan cawapresnya harus dari satu partai. Itu kurang produktif juga, walaupun dia memenuhi syarat. Tapi yang terpenting adalah nanti si Presiden terpilih dengan suara yang besar dan dukungan yang cukup di parlemen, itu bisa membentuk kabinet yang profesional. Nah ini menjelang pilek bulan April nanti, menurut Anda prediksinya, skenario mana yang akan diambil oleh Megawati? Kalau itu mungkin harus tanya Ibu Mega langsung ya. Tapi saya kira, kembali ke yang tadi, mungkin kalkulasi PDIP akan lebih rasional semakin dekat ke pemilu. Karena 10 tahun di luar pemerintahan itu, saya kira sudah cukup bagi PDIP untuk mempelajari kebijakan apa yang salah dari pemerintahan yang dia tidak ikuti. Lalu kebijakan apa yang baik, yang perlu dilakukan, yang selama ini menjadi alternatif yang ditawarkan oleh PDIP. Dan sekarang punya kesempatan untuk melaksanakan apa yang selama ini mereka anggap tidak sesuai untuk kepentingan policy di Indonesia. Baik Mas Filip, terima kasih telah berbicara bersama kami di Lisbon.